Hidayah itu punya Allah, neraka itu punya Allah, surga itu punya Allah, kebaikan itu punya Allah, keburukan itu punya Allah Yang terpenting kita sama manusia jangan pernah menganggap lebih baik daripada orang lain, itu teman iblis Dulu apa yang aku speak up, ya mamamu ini tidak ada membahas kalau ganti kelamin ya itu senar rosul Ada gak aku ucapkan di histori aku, tidak ada Yang aku bilang semua kita ini selagi umat muslim pasti dia keturunan nabi muhammad bagi aku Karena apa bilang selagi kita mengikuti sunnah rosul dan kita umatnya nabi muhammad mengakui umatnya nabi muhammad berarti kita keturunan nabi muhammad Itu aja simple Dan selanjutnya coba cari semua orang yang melakukan dosa, yang melakukan transgender, yang melakukan lesbiola, yang melakukan homoseksual Coba tanya apakah dia islam? Pasti dijawabannya islam Coba tanya kembali apakah itu sunnah rosul? Pasti jawabannya tidak Jadi dosa yang kita lakukan tidak ada hubungannya sama sunnah rosul Segala sesuatu yang berhubungan sama sunnah rosul pasti adalah kebaikan Bukan penyimpangan dan bukan kesalahan yang melanggar fitrah Nah baru kalau jadi homo, jadilah homo yang beretitude Supaya kamu bisa jadi mosesuar seperti aku Dan aku coret nama kamu kenapa bilang? Enak banget ya Nanti banyak homo-homo yang follow kamu Kasian makin berkembang nanti para homo-homo ya Kedua, harus kamu pahami Aku tidak ada membahas tentang gender Tidak ada membahas tentang transgender Jadi fokus kepermasalahan Baru ini berlaku untuk semua agama Untuk semua manusia Agama itu mengajarkan kebaikan Ya, itu yang paling utama Cuman mungkin ada versi agama 1 sama versi agama 2 berbeda Dalam memahami siapa Tuhan sesungguhnya Yaitu hak setiap manusia untuk mempercayai mana yang dianggapnya baik Ya, itu dulu yang harus direkam Kedua, yang harus kamu tanamkan adalah Berbicara baik bukan harus menjadi orang baik dulu Berbicara baik bukan harus menjadi yang terbaik dulu Tapi katakanlah yang baik Selagi itu benar Dan selagi itu memang kebenaran Jadi saat orang mengatakan sesuatu yang bagus Kamu harus ambil Jangan pandang siapa yang berkata Tapi pandang apa yang diperkatakannya Itulah sunnah rosul Seperti itu, Shay Mungkin dari berkata baik Dia mungkin akan bisa berubah jadi lebih baik Ataupun orang yang mendengar juga jadi lebih baik Itu ya Jadilah homo yang beretitude dan pintar Supaya gak jadi homo terus seumur hidup ya nak Jadi sebenarnya tujuan perkataan kamu kita sudah tahu Sebenarnya kamu dongkol sama aku Sebenarnya kamu kepengen julitin aku Tidak apa-apa Aku suka dijulitin Aku satu-satunya owner yang menyuruh membodiseming diri aku Tapi disini kamu sudah melecehkan Rosul kami sebagai Rosul akhir jaman Kenapa bilang Aku yakin semua agama tidak akan pernah Semua agama tidak akan pernah Semua agama tidak akan pernah Membenarkan penyalahan guna Ataupun merubah fitrah Ya penyalahgunaan fitrah Fitrah itu adalah kebenaran Jadi gak usah kau tanya lagi Apakah transgender itu disunah rosulkan Coba aku tanya Di Kristen, di Hindu, di Buddha Boleh gak transgender? Coba Jadi kalau mau julit-julit saja Tapi jangan sentuh-sentuh Ini ya Bendera ataupun Ini ya Brand agama tertentu Aku rasa Kalau ada agama yang membolehkan transgender Aku pastikan dia keturunan dajal Nah kalau kamu berkata nanti Ya kau sendiri Sosok-sosok cerita kebaikan Sosok-sosok cerita ini Sosok mama dede Hidup kau saja gak benar Nah kembali lagi seperti hadis yang ku jabarkan tadi Jangan pernah lihat siapa yang berkata Tapi lihat apa yang diperkatakan Yang mana tahu dengan dengar berkata Dia bisa jadi berubah jadi lebih baik Dan orang yang mendengarkan perkataannya Jadi bisa jadi lebih baik Dan yang kedua Bisa kamu dulukan semua manusia Manusia itu pendosa Tapi kenapa dia bisa berdosa? Yaitulah kehidupan Yaitulah kehidupan Kalau sudah terjadi Yang penting kita mau menyadari Dan mau berubah Dan menyadari itu kesalahan Kenapa tidak? Allah itu maha baik Tuhan itu maha baik Allah itu maha esa Kalau semua harus baik Seperti mama bapak kau Tidak berjalan kehidupan ini Yang penting kita menyadari itu kesalahan Dan kita mensuarakan Jangan pernah ada yang orang melakukan hal yang sama Seperti itu Kalau kau anggap Seseorang itu salah banget Emang diri kamu paling baik Emang diri kamu gak ada dosa Semua kita pendosa Versinya aja berbeda Tapi jangan kaitkan sama brand agama Ataupun Rosul kami Nah panjangan Kalau sudah berdebat sama Entok Sekarang aku balik tanya sama kamu Kamu yang coli di kamar mandi Yang kamu berjudi Yang kamu nonton bokep Yang kamu Nah Coba jawab Apakah itu Ajaran dari Agamamu Atau itu bagian dari Perintah kebaikan dari agamamu Coba jawab Kamu bisa tanya gak sama Pemerintah-pemerintah Ya ataupun Orang yang kakakain Apakah itu Senerosul Coba tanya Tidak ada Segala sesuatu yang keburukan itu Tidak akan pernah diperintah Oleh Utusan Tuhan Tidak akan pernah Ya Tidak akan pernah utusan Tuhan itu Mencontohkan Keburukan Ya kan Tapi itu ada di kehidupan kita Jadi kamu harus Harus berkata Jadi sekarang kamu lah Misalnya sudah Coli kamu Di kamar mandi Kamu terus gak boleh berkata baik Kamu harus menjadi orang yang Busuk selama-lamanya Gitu Diperluas ilmunya Biar pintar Karena hidayah itu Kapan saja bisa Hidayah itu punya Allah Neraka itu punya Allah Surga itu punya Allah Kebaikan itu punya Allah Keburukan itu punya Allah Ya Orang yang pintar itu juga punya Allah Orang yang jahat itu punya Juga punya Allah Gak ada Satu 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 Jahrah pun ya Satu melekul di muka bumi ini pun Bisa bergerak tanpa izin Allah Ya Dan hidayah itu datang dari Allah Kapan saja Sama orang yang dikandakinya Gak mungkin Gak selamanya orang yang Ali tafsir Baru dapat hidayah Ya Kalau sudah Penuh dengan bergelimang dosa Udah pasti penghuni Akhinderaka jahat Tidak Itu namanya kamu Ini ya Menstempel dan ini Seujon Dan so So ini So suci Dan kamu itu So mahatau Tidak Allah itu memberikan hidayah Memberikan karomahnya Memberikan Apa aja yang buruk dan baik itu Terserah Allah Sama siapa yang dikandakinya Dan kapan saja bisa berlaku Sama siapa saja Ya Bukan hanya sama entok Ya Dan ada rahasia-rahasia Allah Yang gak bisa kita ketahuin Kalau orang baik Tiba-tiba harus berkata baik Ya Harus dia menunjukkan hal yang baik Ya sudah lumrah Ya Tapi Begitu indahnya Kalau dari lembah kenistaan Kalau dari lembah Kedosaan Tapi dia bisa Bersuara tentang kebaikan Tapi dia bisa Mencontohkan kebaikan Pada akhirnya Dan dia menyadari Bahwa itu adalah kesalahan Dan dia berubah Menjadi Lebih baik Itu Aku rasa lebih indah Aku rasa lebih indah Ya Kalau menurut Cara berpikirku Ya jadi Jangan pernah Menganggap orang Banyak orang pendeta Jadi ustaz Ustaz jadi pendeta Jadi kamu harus bilang Dia kenapa Jadi seperti itu Sementara dia sudah Tahu agama Itulah kehidupan Karena memang Allah Yang membolak-balikkan Akal pikiran Dan hati manusia Yang terpenting Kita sesama manusia Jangan pernah Menganggap lebih baik Daripada orang lain Itu teman iblis Terima kasih telah menonton